Kota Tangerang kembali mengikuti penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Banten 2023. Hal tersebut terlihat dari kunjungan tim penila yang disambut langsung Wakil Wali Kota Tangerang Syahrudin, beserta jajaran Dinas Pendidikan, Forum Kota Tangerang Sehat, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kemenang, serta Kecamatan yang menjadi perwakilan sekolah di Ruang Patiopus Pempo Kota Tangerang, Senin 4 September 2023. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaludin mengungkapkan, seperti tahun sebelumnya yang mengokili Kota Tangerang di tingkat provinsi ada dua sekolah, di antaranya SMP Negeri 6 Tangerang dan SD Negeri Gondrong 3 Cipondo, di mana sebelumnya mereka telah berhasil juara di tingkat Kota Tangerang. Bahwa hari ini adalah penilaian sekolah sehat tingkat Provinsi Banten, dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah juara pada tahun ini, adalah dua sekolah di tingkat kota, yaitu ada SMP Negeri 6 dan SD-nya SD Gondrong 3, dan ini adalah perwakilan dari Kota Tangerang. Selain itu, dirinya bersama pihak sekolah sudah mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian. Tentunya ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, karena pada dasarnya sekolah sehat bisa terwujud bukan hanya programnya, namun kebiasaan masyarakat sekolah serta sarana dan prasarana yang menunjang. Dan harapan kami ini adalah dari dua sekolah ini menjadi duta untuk tingkat nasional, dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana di Kota Tangerang seluruh sekolah, yaitu untuk menjadi sekolah sehat baik SD dan SMP-nya. Jadi kita sudah siap lah terkait dengan sekolah UKS-nya, terkait dengan kebersihan-nya, rindang-nya, program-nya, semua sudah kita siapkan. Dan nanti kriteriannya beliau yang akan menilai secara kegiatan tersebut. Sementara itu, tim penilai UKS Provinsi Banten, Dede Riyati, mengaku Kota Tangerang setahunya selalu konsisten dengan baik, mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Terbukti, setiap sekolah yang dipilih mewakili Kota Tangerang, menunjukkan hasil yang sangat baik dan harapannya berdasarkan indikator penilaian, bisa meraih predikat paripurna. Karena kebetulan saya dari tahun berapa ya, tahun 2015 sudah mendampingi Kota Tangerang, dan Alhamdulillah 2017 sudah ada wakil kenasional dari Kota Tangerang SMP-13. Tahun berikutnya SMP-9 juga juara tingkat nasional. Alhamdulillah komitmen, luar biasa. Terima kasih telah menonton!